Intro Shalom Jemaat Salafideh yang kekasih Jumpa lagi dalam Wiar Salafideh Edisi Pelajaran Sekolah Sahabat Dewasa Hari ini hari Sabtu Dengan judul yang baru Kota yang disebut Kekacauan Mari kita baca ayat hafalan Di Wahyu 17 ayat 14 Mereka akan berperan Melawan anak domba Tetapi anak domba akan mengalahkan mereka Karena ia adalah Tuhan Di atas segala Tuhan Dan Raja di atas segala Raja Mereka bersama-sama dengan dia Juga akan menang Yaitu mereka yang terpanggung Dan dipilih dan yang setia Tema pertentangan besar Dirangkumkan dalam Wahyu Dengan simbolisme dua wanita Satu berselubung dengan matahari Dalam Wahyu 12 Dan satu berpakaian merah ungu Dalam Wahyu 17 Simbol mencolok dari wanita berselubung matahari Dalam kemuliaan Kristus yang mempesona Ditemukan dalam Wahyu 12 Dia setia kepada kekasih sejatinya Dia tidak dikotori dengan kerusakan doktrin-doktrin palsu Di seluruh kitab suci Seorang wanita murni Melambangkan mempelai wanita Yesus Atau gereja yang benar Dalam Yeremia 6 ayat 2 Nabi berkata Adakah putri Sion sama seperti padang yang paling disukai Nabi menggunakan ungkapan putri Sion Atau wanita yang setia Untuk menggambarkan umat Allah Sebaliknya kitab suci menyamakan Kemurtanan dengan persinahan Berbicara tentang pemberontakan dan ketidaksetiaan Israel Yeskil meratap hai istri yang bersina Yang memeluk orang lain ganti suaminya sendiri Tetap semangat di dalam doa Rajin belajar Alkitab Because we are solafide Tuhan memberkati